Selain mempersiapkan hal untuk bermudik, pastinya sahabat Salihah tidak akan melewatkan kegiatan yang satu ini. Yap, berbelanja! Setelah membahas tips packing untuk bermudik, kali ini Salihah akan berbagi info mengenai tips berbelanja menyambut lebaran. Seperti sudah menjadi budaya bahwa ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri, tradisi seperti berbelanja pakaian baru, membuat aneka kue atau makanan khas lebaran, sampai membeli buah tangan untuk dibawa mudik sudah sangat melekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Bulan Ramadan yang hanya datang satu tahun sekali ini ternyata memiliki keberkahan tersendiri bagi seluruh masyarakat, khususnya di Indonesia. Berkah Ramadan tersebut meliputi libur mudik, yang bisa dimanfaatkan untuk berkumpul dengan sanak saudara, sampai mendapat penghasilan dari tunjangan Hari Raya yang bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan saat lebaran nanti. Berbicara soal belanja, pastinya sebagian dari sahabat Salihah menjadikan hal ini salah satu kegiatan yang wajib dilakukan menjelang lebaran, kan? Apalagi pada saat menjelang lebaran, banyaknya gerai-gerai fashion yang menawarkan diskon besar-besaran. Mendengar kata diskon, sahabat Salihah jangan terlena dulu, kita harus mengetahui dengan cermat apa itu diskon atau sale. Lalu apa sih sale itu? Sale sebetulnya juga ada yang bisa membentukkan untuk kita, contohnya membeli barang 1 atau 2 kemudian gratis 1, itu sebetulnya sama dengan diskon 30%. Sedangkan kalau tipe sale yang langsung, itu sebetulnya kita harus melihat harga awalnya dinaikan atau tidak. Kalau ternyata dinaikan, apakah setelah diskon memang betul lebih turun dari sebelumnya? Nah, sebetulnya yang kita juga harus hati-hati itu adalah sale yang terjadi kalau misalnya kita mendapatkan reward atau point, itu harus dipotong untuk bisa mendapatkan diskon. Jadi pastikan kalau kita mau menggunakan point reward yang kita punya, itu memang di toko-toko yang hanya butuh poin sedikit untuk mendapatkan diskon yang banyak. Itu dia sahabat saliha, harus tahu dulu ya informasi mengenai sale yang lumayan menggiurkan. Jangan sampai karena terlalu terlena dengan berbelanja, sering sekali tanpa disadari uang yang kita keluarkan habis di luar rencana. Baik penghasilan pokok atau penghasilan dan tunjangan hari raya. Dalam Islam sebenarnya tidak pernah melarang seseorang untuk berbelanja. Namun dengan catatan, berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Mungkin bagi sebagian sahabat saliha, ada yang masih belum bisa mengatur pengeluaran agar bermanfaat dan masih bisa menabung. Untuk tahu bagaimana tips mengatur pengeluaran saat menjelang lebaran, mari kita simak bersama penjelasan dari pakat. Pertama kita mesti perusahkan dulu antara penghasilan yang berasal dari gaji dan penghasilan yang berasal dari THR. Penghasilan dari gaji itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau memang ternyata di bulan Ramadan akhirnya banyak terpakai untuk urusan buka bersama atau misalnya panganan sahur dan lain-lain, maka harus ada alokasi pos lain yang kita korbankan. Misalnya kita tidak terlalu banyak berbelanja untuk keperluan pribadi atau urusan pribadi lainnya. Sedangkan kalau dana THR itu memang digunakan untuk berbagai keperluan lebaran. Contohnya seperti hidangan untuk hari raya, kemudian pakaian untuk hari raya, mudik lebaran, ampau, dan juga zakat serta sedekah sosial. Jadi memang peruntukannya itu yang sangat berbeda dan kita harus bisa memisahkan supaya kita tidak tercampur aduk menjadi satu. Selain bisa memanage keuangan saat menyambut lebaran, ada juga nih tips yang mungkin bisa sahabat Salihah ikuti. Seperti apa? Tips pertama, sebelum melakukan kegiatan belanja baik secara online ataupun mengunjungi pusat perbelanjaan, lakukanlah penyortiran atas barang-barang yang sudah sahabat Salihah miliki di dalam lemari pakaian. Tips kedua, tepatlah memilih waktu berbelanja. Biasanya di minggu terakhir atau beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri, grey-grey fashion di pusat perbelanjaan bersaing memberikan potongan harga secara besar-besaran. Tips berikutnya, Sekalipun banyak grey fashion yang menawarkan diskon, sahabat Salihah harus tetap cermat dalam menyikapinya, karena tidak semua sale yang ditawarkan memang benar potongan harga. Alih-alih mendapatkan barang dengan kualitas baik dan harga yang miring, ternyata sahabat Salihah tetap membelinya dengan harga jual yang sebenarnya, bukan harga diskon. Dan tips terakhir, bijaklah dalam berbelanja. Sahabat Salihah harus dapat mengontrol diri ya, agar tetap dapat mengalokasikan uang belanja dengan tepat dan tidak menjadi boros. Karena membeli banyak barang yang tidak sesuai dengan fungsi dan manfaat yang kita butuhkan, termasuk sifat mubazir dan berlebih-lebihan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Sekarang sudah tahu kan tips berbelanja menyambut Hari Raya Idul Fitri? Semoga dapat membantu sahabat Salihah dalam memanage pengeluaran saat bulan Ramadan ya. Dan sekalipun pengeluaran membengkak karena banyaknya alokasi dana yang terbagi, tetap sisihkan pengeluaran tersendiri untuk infak, zakat, dan sedekah ya sahabat Salihah. Karena bagaimanapun euforianya kita menyambut Hari Kemenangan, tetap jangan lupa untuk berbagi terhadap sesama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!